PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Beberapa tahun yang lalu, di wilayah Apollyon, melewati Taman Empat Sungai berada di wilayah Abaddon, berdirilah sebuah kota tua. Orang-orang terdahulu menamai kota ini Northcarch. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, seseorang yang cerdas bernama Lux segera mengganti dengan sebutan yang lebih baik, yaitu Northcarch. Meskipun beberapa orang juga memikirkan dan berharap hal sama, karena kota itu memang dikutuk dengan kerusakan permanen, membuat penduduk tidak punya pilihan selain bekerja terus-menerus demi keberadaan mereka. Bertahun-tahun, sampai berabad-abad berlalu, dan kota itu semakin bertumbuh dan bertambah tenaga kerja. Yang memerintah adalah si Supervisor, keturunan Lux. Penyelenggara yang pintar mempertahankan keberlangsungan kota dengan pengawasan ketat dari jadwal yang tak ada habisnya. Berikutnya! Obstinate Hedy. Berikutnya! Christian Pilgrim. Berikutnya! Pekerjaan adalah yang terpenting. Itu sebabnya keributan terjadi pada suatu hari ketika diketahui bahwa... Seseorang sudah hilang. Apa? Mundur sekarang! Sekali lagi! Wow! Oh, wow! Robek dan bakar semuanya! Semuanya! Ayo cepat! Supervisor, sebentar lagi akan tiba. Dan kalian semua harus sangat berhati-hati. Kalian harus menghindari segala bentuk pencemaran. Jadi, itu dia? Kamu benar sekali, pemandu yang setia. Ya! Benar-benar orang gila. Ya, kamu tidak bisa menyalahkan seseorang untuk bermimpi, benarkan Obstinate. Sekalipun dia orang gila. Dulunya seorang gila. Hanya orang gila yang cukup bodoh untuk menjelajah di luar perbatasan. Tidak ada hal baik yang datang dengan membelok dari aturan. Saya sudah katakan, tidak ada sama sekali. Melewati batas? Apakah itu tujuan dia? Ya. Dan semua orang tahu tidak ada yang lain selain kematian di luar perbatasan. Benarkah itu? Siapa namamu? Christian, Supervisor. Maksudku, Christian. Kamulah Supervisernya, pastinya. Dan kamu tidak ingin terkenal hal yang sama seperti si pemandu setia, bukan? Apapun yang membawanya ke persimpangan. Tidak, tidak. Tentu tidak. Pasti tidak. Tidak pernah. Bagus sekali. Jangan gagal untuk mengumpulkan setiap potongan kertasnya. Semua sketsa. Semua catatan. Dan kamu? Iya, Supervisor. Saya punya tugas untuk... Hahaha, segera Supervisor ku. Hahaha. Hai, ke fina. Tidak ber Reger. Ayo terutakannya terutama sejuk... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku ingin tahu Apa yang dipikirkan si pemandu setia Dikatakan bahwa Tidak ada orang yang menemukan kitab itu Tetapi kitab itu Yang menemukan mereka Maka mulailah Christian membaca Dan membaca Dan membaca Dan membaca Tidak dapat memahami dirinya dari lembaran buku Dia terus membaca buku itu sepanjang malam dan sepanjang hari Dan beberapa hari setelah itu Dan semakin dia baca Semakin prihatin terhadap kebenaran Dan bertumbuh menjadi beban Yang sangat berat baginya Christian membaca tentang hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan Kebaikan yang tidak pernah dikenalnya Hal-hal salah yang perlu diperbaiki Tentang asal-usul kotanya Dan tentang kedatangan Perang Kita harus segera keluar Christian Dikatakan demikian di sini Dan saya percaya itu Dan perang akan menghancurkan seluruh kota Jadi kita harus melarikan diri dan pergi ke Kota Celestial Kota Cahaya Kota Ini sebuah buku Christian Kalau saja kamu membacanya Kamu pasti akan mengerti Semua masuk Akal Kalau kamu minta saya dan anak-anak untuk mengikutimu Keluar perbatasan Tidak Christian Ini tidak masuk akal Sama sekali tidak Sejak kamu membaca buku itu beberapa hari yang lalu Kamu telah hanyut dan seperti orang gila Kota ini akan dihancurkan Kota ini akan termakan api Sulit bagiku dan anak-anak melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan ini Semua membungkuk dan Ini beban yang sangat berat Beban? Maksudmu beban apa Christian? Kamu tinggal kulit dan tulang saja Semakin saya baca Semakin bertambah beban saya Tidakkah kamu lihat? Christian Saya tahu Semua seperti gila Saya tahu Tapi saya mencintai Mudan Dan saya hanya mau yang terbaik untuk kita semua Jika kota ini dihancurkan Jika kota ini hancur Saya tidak ingin kamu Anak-anak Atau siapapun dalam hal ini Binasa karenanya Saya cinta kamu Christiana Kalau begitu pilih Apa? Pilih Christian Anak-anak Saya Kami tidak bisa melihatmu seperti ini Hari demi hari Kamu harus memilih apa yang ingin kamu lakukan Tetap di sini bersama kami Atau pergi Karena kami tidak akan ikut denganmu Tidak akan Terima kasih Supervisorku Apa ada tanda-tanda? Tanda-tanda? Oh, ada banyak Ada satu di sini Kamu lihat? Dari orang yang hilang Memang kau bodoh Oh, 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 oh Iya, 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 tentu Baiklah Ya Dan Tidak Ya, dan Tidak Kami mengikuti jejaknya di luar perbatasan Kamu tahu Untuk Menuju ke rawa Kesedihan Jadi Disitulah dia berakhir Di rawa Nah Disitulah Kata Tidak cocok Supervisor Apa maksudmu? Eh, iya, jejaknya seperti mereka memimpin dan keluar dari rawa Dan menuju Alam luar Tampaknya Pemandu setia Masih hidup Masih hidup? Aduh Tuan tampak tidak akan senang Kalau saya perlu mendengar lebih Saya akan memberitahu Kalau saya perlu mendengar yang lebih Saya akan memberitahu kamu Oh, iya Iya, benar Tentu Tentu saja Kita tidak bisa kehilangan orang bodoh lagi Pastinya tidak sebelum perang Tetapi Tuan harus diberitahu Kembalilah ke kota Sebarkan isu Bahwa sesuatu yang mengerikan Untuk diceritakan menimpa Pemandu setia Semakin sedikit kamu menceritakannya Semakin besar imajinasi mereka bertumbuh Ah Pintar Ya Rencana yang cemerlang Pergilah Saya tidak akan lama di sini Oh, siap Supervisor Baiklah Oh, siap Terima kasih atas Seperti Meyer Tidak perlu diingatkan akan posisi saya. Oh iya, tentu. Salah satu pekerja, seorang pria bernama Faithful, dia hilang. Iya, sebenarnya belum benar-benar hilang karena kita tahu dia pergi ke alam luar. Aku mengerti. Saya tahu Tuhan akan mengerti. Kami berusaha yang ter... Apa yang membuat kamu berpikir bahwa saya pengertian? Saya... saya... Keluar! Ini tidak akan terjadi lagi, Tuhan. Saya akan pastikan bahwa... Dasar mahluk! T... Tuhan... Waspadalah. Satu orang bodoh cenderung menular ke yang lainnya. Apa yang aku lakukan? Saya hanya punya ini, peta ini. Bagaimana kalau saya tidak bisa kembali tepat waktu untuk menyelamatkan mereka? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku rasa aku dapat menjawab itu. Apa? Apa? Saya tidak melihat kamu di situ. Itu karena aku baru saja muncul. Namaku adalah Evangelist. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Kamu bertanya dan akan kuberitahu. Lari! Lari? Jangan ragu. Jangan buang waktu. Lakukan apa yang kamu tahu. Kamu akan segera melihat dengan matamu apa yang kamu yakini dalam hatimu. Dan kamu akan menyingkirkan itu dari punggungmu. Barang itu? Kamu dapat melihatnya? Ya, tentu aku bisa. Dan aku berani mengatakan beban yang berat dan menyakitkan. Tampaknya tumbuh terus dari hari ke hari. Seperti kesedihanmu, Nah. Begitu juga dengan bebanmu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan sendiri. Aku jamin itu. Sekarang, apa kamu bisa melihat gerbang itu? Gerbang? Di mana? Kemarilah sekarang. Jangan hapus air matamu. Lihatlah sekarang. Kadang air mata memperjelas penglihatanmu. Saya tetap tidak... Lihat melalui kesedihanmu, Christian yang baik. Aku... Tunggu dulu. Rasanya aku melihatnya. Aku... Nah, itu. Dekat cahaya. Bagus-bagus sekarang. Dengarkan aku. Pertahankan cahaya di matamu dan jalan lurus mampirinya. Jangan belok kanan ataupun ke kiri. Tetap di jalan yang benar. Bagus sekali. Sekarang kamu akan tiba di gerbang sebentar lagi. Gerbang? Dan di situ kamu akan diberitahu apa yang kamu harus lakukan. Sekarang pergilah. Baik. Cepatlah. Jangan buang waktu lagi. Ayo lari. Lari. Tapi kenapa? Karena yang dimaksud baik mungkin sama sekali tidak tahu apa yang terbaik. Itu dia. Apa? Christian. Lari. Christian. Jangan lari. Jangan lari. Christian. Kembali. Christian. Christian. Demi kebaikan. Obstinate. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha mencegahmu bertindak bodoh lebih jauh dari yang sudah kamu lakukan. Istrimu bercerita padaku tentang yang terjadi. Saya harus pergi ke... Aku tidak akan melepaskanmu sampai kamu berjanji untuk mendengarkan alatannya. Aku harus... Tidak... Jangan bergerak. Baiklah. Baiklah. Akhirnya. Nah, Playable. Terima kasih sudah ada di belakangku. Kau dapatkan dia. Jadi... Sudah siap kembali? Tidak. Baiklah. Selamat menikmati perjalanan. Kembalilah kemari. Tentu. Dan kamu akan pergi kemana? Aku bilang aku akan dengarkan. Saya tidak bilang saya akan berhenti. Mengganggu. Tunggu saya, Christian. Dan buat apa kita meninggalkan semua yang kita cintai? Ya. Kenapa? Karena tidak ada bandingannya dengan semua yang dijanjikan Raja Kota Surguawi kepada rakyatnya. Penuh sukacita di hadapan Raja. Wah. Tidak ada lagi kesedihan. Wah. Jalan berlapiskan emas. Hooray. Kota yang aku tinggalkan penuh dengan kejahatan dan juga kesengsaraan. Dia mengerti maksudnya. Bisa kamu diam? Kamu sangat tidak membantu. Baiklah. Kota yang saya cari penuh dengan kebaikan, sukacita, dan untuk selamanya. Saya ingin menemukan kota itu dan kembali memberitahu orang lain cara menuju ke sana. Kamu bisa membaca semuanya di dalam kitab ini. Lihat. Tidak. Saya tidak mau lihat dan jujur saya tidak mau. Kitab itu yang semestinya jangan kau ambil tidak memberikan apapun selain mengarahkan kamu pada perjalanan mimpi. Ngomong-ngomong, ini sudah larut dan saya kangen dengan bantalku. Jadi, kamu mau pergi dengan saya atau tidak? Kamu kepala batu. Saya baru mau tanya hal yang sama. Ya, saya melihat kamu juga keras kepala meskipun untuk alasan yang salah. Ayo ikut play ball, biarkan dia pergi. Kita sudah coba. Kamu tidak mendengar saya? Ya, kau tidak mendengar dia? Jalanan dari emas. Tidak ada lagi duka. Apa? Jangan bodoh. Baiklah. Jadi bagaimana? Kerja tanpa akhir. Segalanya berantakan. Jalan dari emas. Tidak ada lagi kesedihan. Sampai jumpa. Baiklah. Saya tidak lihat ada salahnya mengubah pikiran saya. Ya, tentunya. Kamu yakin tidak mau berubah pikiran juga, kepala batu? Apa menurutmu saya terlihat seperti saya mau? Kamu bodoh. Berjalan menunjuk matianmu. Istrimu yang malang dan supervisormu akan dapat laporan lengkap dariku. Jadi, jalanan emas? Tidak ada lagi kesedihan? Ceritakan. Apa lagi? Hidup tanpa akhir. Damai di hati. Suka cita selamanya di hadapan raja. Pakaian yang bersinar. Astaga. Apa yang kita tunggu? Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Apa ini? Lumpur? Lumpur? Pliabel. Apakah kamu bah... pegang? Ya, saya tahu. Seharusnya saya tidak mendengarkanmu. Ini... Jalanan emas? Pakaian bercahaya? Pakaian bercahaya? Kalau dari awal aku mengikutimu sudah seperti ini, bagaimana bisa mungkin mengganti lebih baik pada akhirnya? Terlalu berlebihan untuk bukumu. Tapi... Saya tidak bermasalah mengubah pikiran saya. Tidak, Pak. Aku mohon. Tolong. Tolonglah. Tolong. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan saya datang karena itu adalah namaku. Terima, Kak. Lebih baik. Kenapa kamu tidak menggunakan jalan setapak? Jalan setapak? Tertutup lagi. Raja menempatkan di sana untuk membantu orang-orang seperti kamu, tapi tidak lama air buangan rawa yang meluap dari ketakutan, keraguan, dan keputus asaan dari mereka yang menjadikannya seperti ini. Jadi ini adalah... Seperti lumpur. Lengket seperti lumpur, dan... Akan membuat seseorang seperti tenggelar dalam lumpur. Tapi sebenarnya tidak. Ini kekacauan dari ketakutan. Rawa keputus asaan. Tempat untuk orang seperti temanmu tadi menyerah sebelum memulai. Tetapi, dia benar kamu tahu. Benarkah? Untuk kembali maksudku. Tapi... Perjalanan yang kamu mulai ini... Bukan untuk berpikiran ganda. Tidak, tidak. Bukan untuk yang pelin-pelan. Tidak sama sekali. Dan rawa ini... Itu tidak seberapa dibandingkan dengan masalah yang ada di depan. Izinkan saya bertanya. Apakah kamu tahu Raja Surgawi? Dia mengirimku ke sini. Kamu pernah melihat kota Surgawi? Tentu saja. Kalau begitu, minggirlah. Saya tahu jalannya akan sulit. Saya sudah membaca di dalam kitab. Saya hanya berharap bantuan Raja... ...saat saya melanjutkan perjalanan... ...yang saya tekati untuk menyelesaikannya. Dan saya tidak perlu diyakinkan, Kristian. Saya tidak ragu... ...bahwa kamu telah mengarahkan wajahmu ke cahaya... ...dan tidak melihat ke belakang. Lanjutkan perjalananmu. Dan jangan lupa aku... Pertolongan akan selalu di sini... ...dan tidak jauh darimu. Terima kasih lagi untuk... Lumpur. Masih ada sedikit lumpur di... Selamat tinggal. Ingat aku. Pertolongan akan selalu di sini... ...dan tidak akan jauh darimu. Aduh, waduh, waduh... Seseorang sudah pergi. Oh, kamu sudah tahu. Ya, saya tahu. Dan begitu juga si Tuhan pastinya. Dia telah melewati rawa ke alam luar. Jadi, tidak ada yang kita bisa lakukan? Oh, tapi dari sini... ...di alam luar kita tidak bisa menghalangi dia. Tetapi, kita bisa mencegahnya... ...dengan ketakutan, keraguan, kebanggaan. ...ada banyak-banyak rujukan. Apa yang menjadikan saya tidak bisa menyikirkan ini? Saya berikan apa saja di dunia untuk... Oh, ada apa sayang? Dan, oh astaga, apa itu yang ada di punggungmu itu? Saya sebenarnya dalam perjalanan ke... Di mana sopan santu saya ya? Worldly adalah namaku, Worldly di depan, Westman di belakang tentunya. Jangan terbalik ya. Jangan sampai. Apa katamu tadi? Eh, jadi saya sedang dalam perjalanan ke kota surga melalui gerbang. Di mana saya berharap untuk menyingkirkan beban ini yang semakin besar setiap jamnya. Oh, pasti kamu dapat melakukannya dengan baik. Nah, tapi... Siapa yang bilang kamu ingin menyingkirkan itu di sana? Seseorang yang baik mendatangi saya di waktu saya membutuhkan. Evangelis tentunya. Kenapa? Dan kamu sudah jalan sejauh ini. Jadi, kenapa? Hanya itu. Evangelis. Ya. Ya, dia hanya sedikit. Kamu tahulah. Jadi, dia... Ya, dia seperti burung mabuk. Orang malang itu memiliki kepala di awan. Oh, tidak. Jadi, apa yang dipikirkan si Evangelis dengan mengirimmu ke arah sana? Yang tidak ada apa-apanya selain bahaya dan juga masalah Yang saya lihat dari luka-luka, air mata, serta lumpur yang telah kamu alami. Jadi, jangan pergi ke sana. Omong kosong yang sangat konyol. Tetapi, kamu pergi ke arah ini yang tidak... Oh, tidak ada tapi. Jangan malah waku. Kamu dengar. Jadi, kamu tetap jalan ke situ. Anak pintar, kamu tetap berjalan ke situ dan jangan berhenti. Tidak peduli apapun yang terlihat. Pergi saja ke arah yang saya katakan sampai kamu temukan. Sebuah desa bernama Moralitas. Di sana, kamu akan tepukkan bukit. Kamu akan tahu bahwa kamu berada di bukit karena ada tanahnya di sana. Di sana, bukan ada ruang konyol yang kamu katakan itu. Kamu akan diberitahu cara menyingkirkan benda yang jelek itu. Siapa yang di sana? Saya bilang, siapa yang ada di sana? Namaku adalah Christian. Saya disuruh cari seseorang bernama Legality. Legality? Seorang pria. Sepertinya, tapi lembut. Saya tidak. Saya diberitahu engkau bisa melepaskan beban ini. Berhentilah gagap dan katakan. Saya tidak punya waktu seharian. Kalau engkau bisa menghilangkan beban saya ini. Tentu saya bisa. Oh, baiklah. Kalau begitu, maukah engkau menolong saya? Ya, saya tidak bisa turun kepadamu sekarang, bukan? Saya ini sebuah gunung. Kamu harus datang kepada saya. Tapi bagaimana? Ikuti petunjuknya. Hah? Yang mana? Semua, tentunya. Yang mana? Tapi begitu banyak. Terlalu banyak? Terlalu banyak? Kenapa? Kenapa tidak pernah cukup? Datang sekarang. Kau ingin beban itu lepas, bukan? Datanglah padamu. Tapi saya... Lakukan seperti yang saya katakan. Sekarang. Kau masih terlalu jauh. Saya hampir tidak bisa melihatmu. Ayo terus, terus ikuti. Saya tidak bisa melakukannya untukmu. Kau lewatkan satu tanda di sana. Kau kelewatan satu, kataku. Aku tidak bisa. Saya... Kamu berharap saya membantumu di saat kamu sendiri tidak bisa menahan dirimu. Di kakimu. Oh, apa yang harus saya lakukan? Oh, oh. Bagaimana kamu bisa keluar jalur begitu cepat seperti ini? Saya tidak tahu. Ya ampun. Ayolah. Mari keluarkan kamu dari semua itu. Perintah tidak bisa memberi apapun yang kamu cari, Kristian. Mereka hanya pengingat yang tidak bisa disimpan semuanya. Legalitas tidak bisa membebaskanmu dari beban, bom. Kamu tahu. Apa katamu? Saya bilang... Akan saya tunjukkan apa yang dapat saya perbuat. Bersiaplah lihat kekuatan saya, orang sial. Kristian, lari! Baiklah. Menguburmu dengan beban kekuatan saya. Saya akan menyingkirkan dunia yang berbeban dan juga kamu. Ah, kita di sini sekarang. Ketika legalitas runtuh, kita terlempar ke jalan. Ke jalan, ya. Kamu tinggalkan mengikutinya. Tapi ini sebenarnya bukan salah saya. Oh, begitu ya. Seseorang yang saya temui, Tuan Worldly Wise. Hah? Si Bacinga? Ya, dia bilang cara lebih mudah menghilangkan beban saya dan saya... Ya, saya... Terbawa ke jalan ini. Saya kira... Jadi kamu kira Raja membawamu ke jalan yang salah? Ya, tidak. Saya... Kamu bawa derita ini kepada dirimu sendiri dengan menolak setiap petunjuk yang Raja kirimkan padamu, Kristian. Kamu benar. Ini salah saya. Saya seharusnya tidak ada urusan mendengarkan si Worldly Wise Man. Ini, ini bukan salah siapapun kecuali saya dan saya minta maaf. Saya... Dimaafkan. Apa? Saya... Dimaafkan. Jika setiap air mata menandakan penyesalan, kamu sudah. Dan Raja berkata, setiap langkah yang salah akan dimaafkan. Sekarang, ayo berdiri. Lanjutkan perjalanan ini. Jangan buang waktu lagi. Tapi, berjalanlah, Kristian. Bahwa ada dua hal yang menipu membuatmu melakukannya. Yang pertama, dia telah membuatmu menjadi begitu mudah keluar jalur. Dan yang kedua, dia menyadikan kesulitan dalam perjalananmu menjadikan inginanmu untuk menghindarinya. Nah sekarang, kembalilah menuju gerbang. Dan ingatlah, Kristian yang baik. Jangan keluar jalur lagi. Kamu gagal total. Tetap, tetap saya membuatnya keluar jalur. Dan kamu tinggalkan dia. Di tangan World of Wraisman dan legalitas, saya bisa terperangkap dalam jerat mereka. Dia sudah di tangan kita. Dia tangannya milik kita. Dan sekarang, tidak. Tolong. Engkau mau saya berbuat apa? Bawa yang lainnya. Kirimkan pasukan. Lakukan apa yang seharusnya. Baik, Tuhan. Baiklah. Baik. Jangan biarkan dia mendekat ke gerbang. Hantikan dia. Hantikan. Tuhan. Tuhan. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Orang bodoh adalah ancaman yang lebih besar bagi kita sekarang daripada sebelumnya. Ancaman? Tapi bagaimana? Dia tidak akan dilupakan. Orang lain akan mencoba hal yang sama. Tidak. Dia harus dihentikan. Tapi Tuhan, dia dimateraikan. Kamu pikir saya tidak berdaya? Tidak lihatkah kamu seberapa banyak yang telah saya jadikan menjauh dari perjalanan? Pada saat aku selesai dengan ini, Christian ini akan berbalik di genangan darahnya sendiri. Akhirnya... Apa itu? Apa? Apa? Apa itu? Hanya binatang hutang. Oh! Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus berjalan... Maju! Tolong! 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 Ayo! Kemari, Christian! Kamu telah menunjukkan keberanian dan... Oh! Kamu telah lulus percobaan imanmu. Nyaris saja. Tapi... Baiklah, nama ku Watchful. Dan ini rumah saya dan juga kamu. Jantung saya masih berdebar. Saya khawatir kehilangan sukacita yang baru saya temukan. Ya, kamu sudah mati kalau tidak merasakan ketakutan. Jangan biarkan hal itu menggangumu. Sekarang kamu di sini bersamaku. Dan anak-anakku... Discretion... Prudence... Piety... Dan charity. Selamat datang di keluarga kami, Christian yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk keramah tamahan kalian. Saya tidak pernah melihat seperti ini. Raja Kota Surgawi membangun rumah ini untuk... Peristirahatan peziarah seperti kamu. Sekarang ini rumahmu juga kami. Orang lain menempuh jalan yang sama dengan yang kamu lalui. Biar teladan mereka menjadi dorongan bagimu. Karena kamu sekarang adalah bagian dari kemuliaan mereka. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Sekarang silakan kita ke meja. Dan inilah yang membawa saya ke jalan ini. Tetapi saya harus katakan bahwa setiap langkah mengajari saya sesuatu yang baru dan setiap kesulitan memperkuat saya. Saya telah belajar bahwa Raja tidak membuang apapun. Dan... Ya... Di sinilah aku. Masih utuh. Dan keluargamu? Kaka, saya tanyakan karena saya lihat mereka di hatimu. Ini satu-satunya penyesalan saya. Seharusnya saya bisa lebih meyakinkan mereka. Tidak perlu kau sembunyikan air matamu di sini, Christian. Kamu berada di antara keluarga. Saya mengasihi istri saya. Dan saya sungguh mengasihi anak-anak saya. Ini memberi kelegaan menceritakan tentang mereka. Karena mereka ada di dalam hati saya. Menanti janji Raja. Bahwa mereka juga akan mengerti dan mengikuti. Atau saya akan merasakan damai kalaupun mereka memilih tidak. Yakinlah. Raja mengetahui kesedihanmu. Dan tidak ada satu tetes air mata yang sia-sia. Bersabarlah, Christian. Dan letakkan beban di kaki rajamu. Karena tidak selai rambut di kepalamu jatuh tanpa dia ketahui. Sekarang kemarilah. Ada tempat istimewa untukmu malam ini. Untuk mengistirahatkan kepalamu. Hatimu. Dan juga jiwaku. Saya rasa cocok untuk dia. Tentu. Dia pas untuk suatu tujuan. Tidak senyaman bajuku yang lainnya. Tapi lebih untuk perjalananmu yang selanjutnya. Sekarang ayo temani dia ke... Tidak perlu merepotkan dirimu. Ya ampun. Ya ampun. Saya tidak apa-apa. Saya kira ini sama bahayanya menurunin bukit daripada menaikinya. Sulit bagi siapapun untuk pergi ke lembah penghinaan. Dan ketika mereka lakukan, mereka harus berjalan sendiri. Apa? Seperti yang kamu katakan, lembah penghinaan. Oh! Apa ini? Di... Dimanakah saya? Jadi... Pedang? Perisai? Baju besi? Mereka persiapkan saya untuk berperang? Keberanian. Keberanian. Ya, Christian. Sedang apa kamu di sini? Di tempat yang menakutkan ini? Sangat jauh dari rumahmu yang nyaman dan keluarga terkasih. Si... Siapakah kamu? Kamu tidak mengenali saya. Yah, saya adalah pangeranmu. Pangeran? Saya? Hah, sekarang sungguhan. Pedang. Seperti yang kamu lihat, saya tidak bersenjata. Sekarang, ayo kita kembali. Kembali? Christiana dan anak-anak, kamu tidak tahu seberapa mereka merindukanmu. Ayah, pulanglah. Kalau saja kamu kembali, kalau saja kamu ada di sini. Kamu rindu mereka, bukan? Kalau saja. Iya. Di mana, Kak Ayah? Pulanglah. Oh, Christian. Aku berharap kamu ada di sini. Tapi... Saya dan perjalanan ini untuk Raja. Dan saya tidak akan dibujuk. Sungguh mulia, percayalah. Tidak ada yang mengagumimu melebihi saya. Tetapi pikirkanlah. Kalaupun kamu mencapai tujuanmu, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin kamu sendiri akan selamat. Tetapi... Bagaimana dengan mereka? Tidak. Kupikir sebaiknya kau kembali bersamaku. Sekarang... Turunkan pedangmu. Pandangan mereka hanya untuk hal-hal yang bertahan selamanya. Dan ingatlah, Christian. Karena kamu akan bertemu orang-orang yang akan berpura-pura memimpinmu dengan benar. Dan melainkan akan membawamu ke tempat... Penderitaan. Apa? Sang Raja tidak pernah mengecewakan saya. Dan saya tidak akan mengecewakannya. Kamu... Menipu. Kamu pembohong. Kamu merebut semua yang baik dan benar. Diam! Saya melayanimu namun tidak menemukan apapun selain penderitaan. Diam! Kepatuhan saya hanya pada Raja Surgawi. Benarkah? Kamu dengar saya? Dan sudah berapa kali kamu mengecewakan selama perjalanan ini? Kamu telah mempermalukan Rajamu. Yang membuat kemurahan dan pengampunannya lebih manis. Kamu adalah penipu yang mengikat korbanmu dengan rantai takasat mata. Sang Raja telah menghancurkan milik saya dan saya bebas. Saya ikuti dia. Kalau begitu bersiaplah untuk kalah dalam perjalananmu karena saya sumpai kamu tidak akan bisa berlandu. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan mempertahankan saya, kau iblis, meskipun saya telah jatuh. Saya akan bangkit. Kamu akan melihatku lagi, Christian, ketika ombak mengalahkanmu. Dan pada saat tangan dingin maut membungkus jiwa malangku. Aku akan ada di sana. Pergi kamu! Pergi! 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 Jadi kamu sudah temukan buku itu? Dari situ, saya belajar mengenai perang yang akan datang, asal usul kota kami. Kota terkutuk, kota dengan alam yang bertolak belakang dengan kota yang kamu dan saya datangi, yang akan bertahan selamanya. Evangelis! Senang bertemu denganmu, Christian. Ini orang yang menunjukkan saya jalan. Dan dia juga harta terpenting bagiku. Dan aku banyak berhutang budi padanya. Tapi beritahu kami, apa yang membawamu ke jalan ini? Kegembiraan mendampingimu. Sekarang, bagaimana kalau kita makan? Oh, berkat berlimpah. Dan itu tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih baik. Ayo lo, teman. Dan istirahat sejenak. Saya senang. Bukan karena kamu telah menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi bahwa kamu menghadapinya dengan iman dan terus berada di jalannya. Makota telah menanti kamu berdua Christian dan juga Faithful. Dan itu akan bertahan selamanya. Tapi ingatlah, sahabat. Kamu belum lepas dari jangkauan iblis. Dan... Dan? Apalagi yang akan kamu katakan pada kami. Kamu... Kamu tidak datang ke sini hanya untuk minum teh. Pasti ada lagi, kan? Kamu tidak bisa berharap untuk berlanjut tanpa kesulitan. Tapi kami membuktikan diri kami mampu. Bukankah demikian? Dan kami punya lebam untuk membuktikannya. Tidak. Maksudku, kesulitan yang lebih berat dan juga sulit. Kesulitan yang tidak dapat kamu hindari. Artinya? Kamu akan segera tiba di sebuah kota, di mana kamu akan ditangkap. Ditangkap? Dan satu atau kalian berdua akan menyegel kesaksianmu dengan darah. Kota yang akan kamu lewati sangat unik. Wahoo! Mari silahkan masuk ke kapal. Coba rastu. Dibangun oleh seibis apelnya di jalan yang membujuk ke kota sejauh. Kota ini mengadakan pekan raya yang tidak akan terlihat berada. Dan di dalamnya, kamu akan menemukan siap yang mudahnya tahu siap. Menanggungi kota ini, kamu harus pergi tetap di luar. Jangan terlalu kejar diri dan mengindahkan pernyataan dan tertutupkan dalam hatimu. Apa yang akan kamu lakukan sebelum memasuki kota, terlalu banyak yang jatuh, berjalan dengan satu mata memanang keabadian dan yang lainnya di masa kini. Tunggu apalagi? Kau tidak ingin mencoba cerutuh? Ayo lah, Cosa. Tunggu apalagi? Ayo. Silahkan saja. Ini yang lebih keras. Tidak. Tidak. Apa yang ingin kami dapatkan, Anda tidak menjual di sini. Apa? Kau dengar ya, itu tidak mungkin. Kamu mendengar apa yang dia katakan. Apa yang terjadi di sini? Apa artinya gangguan ini? Masalahnya, orang asing ini bersikeras bahwa apa yang mereka butuhkan tidak tersedia di sini. Dan hasilnya, mereka telah mengganggu acara kami. Kalau begitu, kita kehakim. Ayo. Kita kehakim. Ya, beri pelajaran untuknya. Coba bayangkan, dia menolak semua yang kita tawarkan. Salah-salah kami ini tidak cukup bahaya untuknya. Ayo. Beri kehakim. Ayo, ayo. Kita laporkan dia. Ayo. Aku ingin melihat mereka keluar dari ini. Mengapa datang ke pameran jika mereka tidak bernyata ikut serta? Kedilan, kedilan kataku. Apa maksudnya gangguan apa ini untuk acara kita apa? Orang asing ini sangat aneh. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tepat sekali. Mereka tidak mau ambil bagian dalam apapun. Tidak membeli apapun. Mereka tidak melakukan apapun. Nah, dengan tidak melakukan apapun, Anda telah menggaguh acara kami. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Panggil juri. Juri! Semua hadir. Baiklah. Apa kita punya saksi? Envy dan Game Glory. Apakah Anda kenal tahanan ini? Ya, paling tidak 15 menit. Dan apa yang Anda laporkan terhadap mereka? Mereka katakan bahwa apa yang mereka inginkan kami tidak punya. Dan kalau boleh tahu apakah itu? Damai, sukacita, cinta, ketidak egoisan, sabar, kepuasan, dan mahkota yang tidak pernah pudar di antara yang lain. Apakah kita mencual itu? Saya yakin. Belum menemukan itu seperti dia di sini. Pasti tidak ada di sini. Ya, tenang. Ayo kemari. Apakah kita menjual ini? Tentu tidak. Ini vanity fair. Bukan lalalain. Aku bahkan tidak tahu di mana mendapatkan barang-barang semacam itu. Ya, saya diberitahu bahwa hal-hal seperti yang Anda bicarakan tidak dijual. Kalau yang lainnya Anda akan menemukan itu, menemukan banyak di pekerai kami yang luar biasa ini. Dan coba kamu katakan dengan jujur bahwa mereka hanya bisa diperoleh oleh raja yang memberi mereka semua yang menginginkannya. Meskipun mereka datang bukan dengan harga koin atau apapun, tetapi dengan penyerahan hati ke jalannya yang benar. Ehem, Anda punya bukti bahwa hal-hal luar biasa ini pernah ada dengan kasih karunia raja. Baiklah, perlihatkan pada kami. Aku rasa itu bukan hal-hal yang bisa Anda pegang. Tetapi ada hal-hal terbaik yang dipegang di dalam hati dan yang paling berharga saat kesulitan, karena itu adalah nilai yang paling jelas. Kalau begitu, bolehkah saya menyarankan Tuhan agar kita dapat melihat apa yang kita lewatkan? Sarankan apa? Ya, kesulitan tentunya. Kesulitan? Kesulitan? Crudley, mendekat ke depan sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Pekerai telah terganggu. Apakah itu tidak cukup? Aku mau tahu. Saya siap menghakimi. Tapi mereka bukan penduduk kota. Apa yang kamu maksud? Apakah kamu tidak melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap komentar kedua orang ini? Aku katakan hukum mereka dengan keras dan terbuka supaya orang-orang kita tahu bahwa dua orang bodoh ini tidak memiliki apa-apa. Kedamaian, cinta, tidak mementingkan diri sendiri dan seterusnya yang begitu mereka banggakan. Dan karena itu warga kota jangan lewatkan apapun. Oh, saya mengerti. Saya sungguh mengerti. Baiklah kalau begitu. Saya akan menuda penilaian saya sampai bukti diserahkan. Mulai kesulitan dan lanjutkan acara. Cepat bawa pergi mereka dan beri pelajaran. Ambil bantu saya. Sudah hukum dia. Ayo tunggu apa lagi? Kita lanjutkan kemeriahan ini. Terus, kalau tidak pantas tak ada di sini. Saka niri. Ayo, hukum dia. Saka niri. Mereka apa? Menerima setiap pukulan, setiap lemparan batu, setiap hinaan. Dan tidak sedikitpun mereka membalas. Mereka bahkan berusaha tersenyum ke penyerang mereka. Tidak. Begitu keji. Betapa tidak wajarnya mereka. Benar-benar jahat sekali. Lebih cepat singkirkan mereka. Itu lebih baik. Dengan suara bulat. Bawa para tahanan kemarin. Ayo, masuk. Masuk. Ayo, masuk. Buktinya tidak memuaskan kami. Tetapi perilaku kami sangat sesuai. Perintah. Aku jatuhkan hukuman mati. Apa? Melalui dengan dia. Kamu tidak bisa. Ya, saya baru saja melakukannya. Tidak. Baik semuanya. Kembali ke pameran. Fightful. Fightful. Jangan khawatir, saudaraku terkasih. Ini yang penginjil datang untuk mempersiapkan kita. Hari ini, saya menyegel kesaksianku dengan darah. Fightful. Tidak. 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 Jangan menangis kalau saya diutus lebih dulu darimu, saudaraku. Tetap benar. Dan saya akan bertemu lagi dengan kamu. Tidak. Kita akan bertemu lagi. Yo. Jangan khawatir. Besok adalah giliranmu. Sejakkan dia. Fightful. 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 Ayo, Maman. Masuk. Oh, Faithful. Saudara saya terkasih. Beri saya kekuatan dan bantu aku. Tolong. Bantu saya. Tolong. Hah, Pekan Raya sudah kembali. Dan kita di sini menjaga orang yang sama seperti orang mati. Kamu mengambil semua kata-kata itu dari mulut saya. Saya punya ide. Kamu pergi dan nikmati Pekan Raya. Saya akan berjaga. Tidak ada gunanya kita berdua ketinggalan. Nanti kamu kembali dan kita akan bergantian. Aku tidak tahu. Dengar. Tidak akan ada yang tahu. Kamu tidak mengatakan dan... Jangan katakan lagi. Sampai jumpa 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 lagi. Tidak, tidak. Tolong! Kamu salah satu dari penjaga kota itu. Dan saya tidak akan kembali. Dan aku juga tidak. Aku... Aku di sini tidak untuk menangkapmu. Aku ke sini untuk pergi bersamamu. Ketika saya mendengar tentang temanmu... Faithful. Ya, ketika saya mendengar apa yang dikatakan Faithful, itu masuk akal bagi saya. Saya bukan satu-satunya di pekan raya ini yang merasa seperti ini. Ada yang lain. Mungkin itu alasannya perjalanan ini melewati kota. Jadi pengunjung lain dapat membantu orang seperti kamu. Kamu lihat saya tinggalkan segalanya. Saya tidak bisa kembali. Dan kamu harus ikut dengan saya. Tapi... Saya baru sadar saya belum tahu nama anda. Hopeful. Hopeful. Maka istirahatlah malam ini seperti yang tersirat dari namamu. Berani dan penuh harapan. Karena besok kita akan melanjutkan perjalanan kita. Saudara saya terkasih Faithful. Anda tidak mati sia-sia. Jalannya agak berbatu di sini. Tapi lihat. Apa yang menghalangi kita untuk berjalan di sisi jalan setapak itu? Tapi bagaimana jika ini membawa kita keluar dari jalur? Bagaimana bisa? Ini berjalan paralel. Lihat. Berdampingan. Sejauh yang kamu bisa lihat. Saya yakin jika kita memotong di sana, kita bisa memanjat dinding dan menghindari seluruh jalur itu. Ikuti saya. Aku bahkan tidak bisa melihat jalannya lagi. Kita harus kembali ke jalan kita datang. Saya tidak pernah berpikir. Oh tidak. Saya tidak tahu, Hopeful. Saya pikir kita harus benar-benar kembali. Tetapi kita tidak bisa melihat kemana harus pergi sekarang. Lihat. Mari kita berteduh di sana sebentar. Kita bisa menunggu di luar sini. Ini akan segera berakhir. Dan apa yang kita punya di sini? Está gerai. Saya tidak smell. ini akan melihat metallic. Sudah buried ini. Sudah bru macht. Sudaheli . Sudah? Sudah. 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 Iya, aku mengerti. Tapi sudah lama, tidak apa-apa. Kita tunggu saja bagaimana selanjutnya. Iya, aku mengerti. Bagaimana? Sudah berapa lama? Enam hari. Tidak ada makanan dan air. Ini semua salah saya. Sudahlah, kita sudah membahas ini berkali-kali. Tapi itu ide saya. Dan saya menyetujuinya. Anda harus mencobanya dan keluarkan dari benak Anda. Tidak. Iya, aku selalu berharap akan keluar dari sini. Kami akan menghancurkanmu dan saya. Apa? Pernahkah kamu melihat tulang di sana? Sejujurnya aku tidak mau. Matilah kita. Mari kita berharap semoga dia tidak turun lagi. Oh, tidak. Saya. Saya rasa saya tidak bisa bertahan lebih lama. Apa? Kamu masih hidup? Saya berikan semua yang kamu butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Pisau, pisau, pemukul, tali. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kenapa kamu tidak lakukan sendiri? Dan sekarang kamu membuat saya sangat... Ada apa? Apakah dia pingsan? Jangan lagi. Ya ampun. Seharusnya saya mendengarkan ibu saya agar tidak menikah denganmu. Bisa saja saya memilih raksasa apapun karena kecantikan saya. Tapi tidak. Saya memilih yang ini. Sekarang lihat kamu pingsan seperti wanita tua. Kapan saja kamu kena sedikit kesal. Mengapa saya... Baiklah. Kenapa dia tidak membunuh kita saja? Selesaikan saja. Karena dia tidak bisa. Apa? Tidakkah kamu lihat tangannya? Dia bisa menghancurkan kita dengan jari kelingkingnya. Itu dia. Dia... Mereka bisa. Tetapi mereka tidak bisa. Mengapa saya tidak melihat sebelumnya? Saya benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Lihat. Di sana dekat langit-langit. Apa yang kamu lihat? Tengkorak. Tengkorak besar. Tengkorak yang lebih besar. Bukan. Di tengah. Lambang. Itu adalah nama wilayah ini. Kastil ini. Des... Desperasio. Kastil keputus asaan. Itu sebabnya... Mereka ingin... Kita bunuh diri. Itu sebabnya kita tidak bisa keluar. Tunggu dulu. Aku tidak mengerti. Apa yang dikatakan raksasa? Aku berikan segalanya untuk memelakukan pekerjaan itu. Tidak lihatkah kamu? Mereka tidak bisa membunuh. Mereka hanya bisa... Membuat situasi begitu menyedihkan... Sehingga kamu melakukannya sendiri. Selalu ada jalan keluar untukmu. Benar kan? Pasti ada jalan keluar. Pasti ada. Itu adalah saya. Itu saya di dalam kandang. Sekarang aku yang ada di kegelapan. Apa kebalikan dari keputus asaan? Saya tidak tahu. Harapan? Apa itu? Jalan keluar! Ssshhh... Diam sekarang. Hanya sedikit lagi. Dan... Kita berhasil. Oh ful. Oh ful. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tenang. Jangan membuatnya kesal. Pucybu. Oh... Whisker Pants. Hah? Hah? Para tahanan. Mereka melarikan diri. Oh! Cepat! Kamu bisa tanggap mereka, sayang. Atau aku remukan lehermu. Kembalilah kesini. Bagus, sayang. Kamu lakukan dengan sangat baik. Sungguh sangat baik. Ya, kamu tidak ada gunanya. Ya, aku. Ayo cepat tangkap mereka, bodoh! Oops. Lepat sini, lewat sini. Saya seharusnya dengarkan ibu saya. Seharusnya begitu. Tapi tidak. Bisa saja saya memilih raksasa yang tepat. Tapi tidak. Saya telah memilih yang satu ini. Cukup bodoh. Cukup bau. Sekarang, saya harus turun ke sana malam-malam untuk mengangkat kamu dari tanah. Tidak ada gunanya. Bisakah kamu bayangkan masalah yang akan dihadapi si raksasa dan istrinya yang marah? Dia akan putus asa. Itu pasti. Ada apa? Saya tidak tahu. Jalan itu tampaknya telah lenyap. Namun kamu masih terus dibimbing. Selamat datang di pegunungan menyenangkan raja. Merasakan hal-hal yang akan datang. Terima kasih, gembala yang baik. Nama saya adalah... Nama kamu, Christian, dan kamu, Hopeful. Kamu dikenal dan dicintai. Katakan pada saya, apakah kami mengenalmu? Sebagian, kamu akan senang mendengar bahwa kamu sudah dekat kota yang kamu cari dengan gigi. Dan untuk itu juga kamu telah menderita. Ini sungguh kabar yang baik. Dan jalan selanjutnya, apakah ini sangat berbahaya? Biarkan pengetahuan ini cukup untuk saat ini. Bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Karena raja membimbingmu, seperti gembala yang menjaga dombanya. Dia selalu berjalan di depan, walaupun di luar pandangan dombanya. Saya memberi kamu peta untuk sisa perjalananmu. Waspadailah si perayu. Jangan tidur di wilayah yang mempesona. Berpegang pada cahaya kota selalu di depanmu. Kami akan lakukan apa yang kau katakan, gembala yang baik. Sekarang tolong katakan, apakah ini jalan mengarah? Dia pergi kemana? Dia katakan tentang peta. Apakah dia berikan padamu? Saya baru mau menanyakan hal yang sama. Sayang, itu bisa sangat berguna. Saya tidak tahu arah mana yang harus diambil. Nah, bukankah ini pemandangan? Saya berani katakan bahwa tidak setiap hari bisa menemukan peziarah di tempat sejauh ini. Aku, iya, aku sendiri dengan senang bertemu denganmu. Saya, Christian, dan ini adalah teman baik saya, Hovo. Nama seperti itu yang mencerminkan karakter baikmu, saya yakin. Anda akan pergi ke kota surga, iya kan? Ya, itu benar. Kalau begitu, kita berjalan bersama. Tapi, cahaya kota sepertinya datang dari arah sana. Oh, atau nampaknya seperti itu ya? Ayo sekarang. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Saya seorang pembaca karakter yang hebat. Kamu tahu saya hanya menerima pendamping orang-orang yang punya dedikasi dan kecenderungan yang sama. Iya, kami telah berusaha untuk setia. Meskipun kami tersandung. Christian, yang mana melebihi saya dalam kebaikan dan keberanian setelah memulai perjalanannya jauh lebih awal dari saya. Dan saya sangat mengaguminya. Dan mendengar hal itu saya juga. Ah, sudahlah. Saya jauh sekali dari model kebajikan. Oh, oh. Kamu terlalu rendah hati. Berbagilah kepada saya cuplikan dari salah satu petualangan keberanianmu dan saya akan berhutang, Budi. Ya, saya tidak tahu. Ada begitu banyak. Hah, sungguh rendah hati. Dia selamat dari rawa kesedihan. Itu lumpur celaka namanya. Dan juga lembah penghinaan. Di mana begitu banyak orang menjadi gila. Dan kami lolos dari kastil keputus asaan. Ya, sedikit sekali tampaknya. Menilai dari tulang-tulang yang berserakan di sana, aku katakan. Aku harus jatuh di kaki. Oh, dan saya bertarung dengan Apolion. Kamu tahu? Ya, bukankah Anda yang terhebat? Orang terbodoh kalau saya boleh katakan. Kamu? Kau terkejut ya? Apakah kamu pikir kami akan menyerah dengan begitu mudah? Keluarkan kami dari sini. Lihat layannya. Mereka diranjut oleh kebangkian kamu sendiri. Ya, menilai dari itu, saya khawatir kesombonganmu sendiri yang telah menjauhkan kau dari tempat tujuan. Lepaskan kami! Sayang sekali kamu tidak akan bisa menyampaikan kabar kepada istrimu. Atau bisa saya katakan? Janda! Tidak! Dialah perayu. Apa? Dia seorang perayu. Dan kita masuk ke dalam perangkapnya. Kapan saya akan belajar? Jangan putus asa lagi, Christian. Tapi sekarang, saya tidak bisa. Sudah, hentikan. Jangan putus asa. Kita harus berpikir kembali apa yang dikatakan gembala. Hati-hati dengan perayu. Sebelum itu. Kamu tidak berjalan sendirian. Dan kamu sekarang tidak sendirian. Ini sungguh menyakitkan. Terkadang, hopeful. Penyelamatan berarti luka. Tidakkah kamu bertemu si gembala di pegunungan kesukaan? Ya, kami bertemu. Dan dia tidak memberi kamu peta? Dia hanya menasihati. Dan memperingatkan kita. Tapi petanya, dia tidak memberikannya. Petunjuk raja itu adalah peta, Christian. Apakah mereka tidak menunjukkan kemana harus pergi dan tidak boleh pergi? Iya, saya bisa lihat itu sekarang. Waspada pada napas terakhirmu. Karena kamu sudah sangat dekat pada akhir perjalananmu. Bagaimana kita akan tahu kalau kita sudah ada di sana? Ketika kamu berdiri di tepi bayangan terakhir, perbatasan di mana si jahat tidak memiliki kekuatan. Di mana yang lama ditinggalkan selamanya dan kehidupan baru dimulai. Jangan takut untuk menyeberang menuju ke kota abadi yang terbentang. Kamu akan mendapatkan langkahmu lebih dalam atau lebih dangkal karena kamu percaya pada keunggulan sang raja. Mau ke mana kamu? Tidak bisakah kamu melihat kota di luar? Saya mencari penyeberangan. Christian! Christian! Saya tidak mengerti. Sepertinya tidak ada cara untuk menyeberang. Tidak ada jalan di sekeliling, tidak ada jalan dari atasnya. Hanya menembus. Apa? Apa maksudmu? Tidak ada jalan... Tidak bisakah kamu melihat apa ini? Ini adalah bayangan terakhir. Perbatasan di mana kejahatan tidak memiliki kekuatan. Kematian! Kematian? Di mana yang lama ditinggalkan dan kehidupan baru dimulai. Kita bisa maju. Tapi kita tidak akan pernah bisa kembali. Saya akan pergi. Fulful? Saya akan pergi, Christian. Dan saya... Tidak. Begitupun kamu, kamu sudah jalan sejauh ini. Untuk memberi jalan yang lain, Fulful. Untuk memberi jalan bagi istriku, keluarga ku, untuk menyelamatkan mereka. Dan itu tidak dapat kamu lakukan. Untuk jalan yang telah disiapkan untuk orang lain, oleh orang yang sama, yang menyiapkan untukmu. Bagian kamu adalah untuk mengikuti. Dan percayalah. Itu menyebabkan tidak sedikit yang membicarakan di antara orang-orang di kota asal. Yang lain, akan mengikuti. Termasuk istri dan anak-anak saya. Pertanyaan itu, Christian, hanya dapat dijawab oleh mereka. Tetapi jika mereka lakukan, apakah kamu memimpin mereka ke titik ini saja? Atau untuk kehidupan baru dan abadi, di mana sejahat tidak memiliki bagian? Saya akan pergi. Saya harus pergi. Fulful! Sepanjang perjalanan, kamu katakan bahwa cara raja tidak pernah mengecewakanmu. Bahwa janjinya itu benar. Saya tahu dia tidak akan mengecewakan saya sekarang. Selamat tinggal, saudaraku terkasih. Fulful! Dia telah pergi. Ke kota Surgawi. Untuk semua yang telah dijanjikan. Untuk apa yang kamu berdua cari dengan tekun selama ini. Jadi? Saya takut. Dan tidak ada salahnya demikian. Kamu telah mempercayai raja dengan kehidupanmu, Christian. Dan saya, sahabat terkasih. Saya percaya padanya dengan... Kamu akan melihat saya lagi, Christian. Ketika ombak mengalahkan Anda. Ketika lengan dingin, dan kematian menyelimuti jiwamu yang Allah. Aku akan berada di sana. Tidak! Kamu akan mendapatkan langkahmu lebih dalam atau lebih dangkal. Karena kamu percaya pada keunggulan sang raja. Tolong! Tolong! Aku berdarah. Aku berdarah. Tidak! Tidak! Kamu... Kamu si Gembala. Benar sekali. Sayalah Gembala yang baik. Saya melihat darah. Saya berdarah. Itu bukan darahmu, Christian, tetapi darahku. Dan kamu tidak perlu khawatir lagi dengan luka. Karena kamu telah tiba di tempat dimana yang lama telah berlalu, dan kehidupanmu baru dimulai. Selamat datang, Christian. Selamat datang di kota surgawi. Gau! Selamat datang, saudara ku terkasih. Christian, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Temanku, saudara ku. Kalau saja orang-orang yang saya kasih dapat melihat ini, bahwa mereka juga bisa datang. Bahwa mereka juga bisa datang. Selamat datang. Selamat datang. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak ada yang bisa membayangkan hal-hal indah yang telah disiapkan Raja bagi mereka yang mencarinya. Kristian, masih hidup. Anak-anak, ayo bangunlah. Ayah kalian masih hidup. Ayah kalian masih hidup. Ayah kalian masih hidup. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Air of salvation. Purchase of God. Born of His Spirit. Washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day long. This is my story. This is my story. This is my story. This is my song. This is my story. This is my story. This is my story. This is my song. selamat menikmati 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 selamat menikmati